Siap-siap, pemerintah akan segera mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT BPJS Ketenaga Kerjaan yang disebut juga bantuan subsidi gaji atau upah bagi karyawan bergaji di bawah 5 juta rupiah. Namun, sayangnya tidak semua karyawan bergaji di bawah 5 juta rupiah akan mendapat BLT BPJS Ketenaga Kerjaan. Menakar Ida Fauziah, sudah memastikan BLT BPJS Ketenaga Kerjaan atau subsidi upah 2021 akan segera dibagikan. Perlu diperhatikan, bahwa tidak semua yang memenuhi syarat atau yang bergaji di bawah 5 juta rupiah akan mendapatkan. BLT BPJS, Ketenaga Kerjaan atau disebut BSU Subsidi Upah itu, sudah sukses tersalurkan di 2020 lalu. Walaupun BLT BPJS di 2020 belum mencapai sepenuhnya tersalurkan kepada para pekerja. Daftar penerima BLT BPJS Ketenaga Kerjaan di 2021, sudah dipastikan hanya akan menyasar pekerja, yang belum mendapat subsidi upah, kemenaker di gelombang 2. Ida Fauziah mengatakan, sudah mengajukan anggaran untuk para karyawan yang di gelombang pertama mendapat 1 juta 200 ribu rupiah, namun di gelombang kedua belum dapat. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan, Kemenaker, telah mengumumkan bantuan subsidi upah, atau disebut juga BLT BPJS untuk karyawan, tidak diperpanjang tahun ini. Adapun kriteria atau daftar penerima BLT BPJS ini disampaikan oleh Menakar Ida Fauziah belum lama ini. Berita baik ini, khususnya bagi pekerja yang terdaftar sebagai penerima BLT BPJS gelombang 1, tapi belum menerima pencairan gelombang 2. Terima kasih telah menonton!